Ngaku menyesal bercerai, Indra Bekti dan Aldila Jelita sudah niat rujuk. Masih sayang-sayangan, dan Aldila Jelita baru resmi bercerai menjelang Hari Raya Idul Fitri akhir April tahun 2023 kemarin. Namun kini Bekti sudah menyiratkan niat mereka untuk kembali membangun rumah tangga alias rujuk. Hal itulah yang disampaikan Bekti dalam podcastnya bersama Helmi Yahya. Bekti yang baru saja mengalami pecah pembuluh darah otak itu awalnya menyiratkan sedang berpisah untuk sementara dengan Aldila. Kita saat ini sedang berpisah dulu. Kemarin karena ya ada satu hal yang kita pengennya, aku juga khususnya, buat konsentrasi aku menyembuhkan diriku. Tutur Bekti, dikutip pada Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2023. Kita sepakat baik-baik berpisah dulu deh. Tapi sampai sekarang ini kita masih baik-baik saja, masih berhubungan, masih telepon-telepon, masih sayang-sayangan. Untuk anak-anak aku kasih waktu seminggu sekali kita ketemu, sambungnya. Hal itu rupanya disadari dan digali lebih dalam oleh Helmi. Berpisah dulu, artinya ada niat balik lagi dong. Tanya presenter senior tersebut. Iya, jawab Bekti dengan cepat dan mantap, seakan tidak memerlukan waktu untuk berpikir lebih jauh. Saya dan Dila berniat seperti itu. Saat ini kita ada obrolan baik ke arah situ, aku sama Dila, imbuhnya. Helmi sontak mengamini pernyataan tersebut, yang kemudian diikuti oleh Bekti. Itu yang kita inginkan, disampaikan selalu waktu kita teleponan, atau ketemu, kata Bekti. Bekti tak menampik bahwa ada penyesalan yang dirasakannya setelah mengiakan keinginan Aldila untuk bercerai, karena memang waktu itu emosi sesaat ya mungkin. Ia menyesal sih dan Alhamdulillahnya Dila masih mau menerima aku lagi, ucap Bekti. Kalau memang dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa merajut kembali mahligai rumah tangga kita, kenapa tidak ya Allah? Itu doaku yang selalu aku minta sama Allah. Lanjutnya, bagi Bekti apa yang dialaminya, mulai dari penyakit yang diderita hingga perceraian, adalah kesempatan dari Tuhan untuk membersihkan dirinya hingga menjadi pribadi yang baru. Mungkin Allah mau menset ulang, apa yang udah terjadi, sekarang menjadi Indra Bekti yang baru, Denyul Bekti, untuk mungkin jangan mengulangi hal-hal yang gak baiknya. Ini saatnya saya dikasih kesempatan lagi sama Allah, pungkas ayah dari dua orang anak tersebut, Indra Bekti mengaku telah sepakat untuk kembali rujuk dengan Aldila Jelita. Kendati demikian, saat ini Indra Bekti dan Aldila Jelita memutuskan untuk berpisah. Di sisi lain, Indra Bekti juga merasa dirinya terkadang menuntut Aldila Jelita apabila memiliki keinginan. Kita saat ini sedang berpisah dulu, kemarin karena ada satu hal yang aku khususnya buat konsentrasi untuk menyembuhkan diriku. Kadang-kadang aku kalau misalnya lagi sama Dila permintaannya minta ini minta itu, terus jadi kayak fasih, demanding, menuntut terang Indra Bekti. Meski kini tengah berpisah, tetapi hubungan Indra Bekti dan Aldila Jelita masih baik-baik saja. Bahkan, Indra Bekti dan Aldila Jelita masih saling sayang dan mengagendakan untuk bertemu demi anak. Ada hal yang lain yang akhirnya membuat kita harus yaudah kita sepakat baik-baik, kita berpisah dulu. Kita masih baik-baik saja, harus terus berhubungan, kita masih telepon-telepon, masih sayang-sayangan. Untuk anak-anak juga aku kasih waktu untuk kita seminggu sekali ketemuan, demi anak-anak, lanjut Bekti. Tak dipungkiri, Bekti merasa sedih dengan kondisi keluarganya kini. Namun, ia bersyukur mereka masih bisa tetap menjalin hubungan baik. Sekarang ini kita sedang berpisah, ya itu cukup sedih juga sih. Indra Bekti mengungkap penyesalannya usai bercerai dengan Aldila Jelita. Bak sudah memikirkan matang-matang, Indra Bekti lantas akan rujuk dengan Aldila Jelita. Beruntungnya, diakui Indra Bekti niatannya untuk rujuk. Diterima Aldila Jelita. Diketahui Indra Bekti dan Aldila Jelita sudah resmi cerai sejak bulan April lalu, kabar perceraian keduanya pun sempat menggegerkan publik, pasalnya Indra Bekti sendiri sedang di masa penyembuhan. Karena itu Aldila Jelita pun sempat dituding enggan merawat Indra Bekti dan memilih untuk cerai. Namun meski telah cerai, keduanya diketahui masih berhubungan baik. Kini setelah dua bulan cerai, Indra Bekti lantas mengaku menyesal dan ingin rujuk kembali. Sebelumnya Indra Bekti belak-belakan mengaku merindukan Aldila Jelita. Kalau kangen masa lalu, okoknya setiap hari ada video call, ada teleponan, gak dibatasi, kalau misalnya sekolah mereka itu gak bisa kapan aja ketemu. Cuman maksudnya kalau ternyata mereka bisa waktunya bagus, waktunya bisa sama-sama kita ketemuan, kenapa enggak waktunya kita tentuin, ujar Indra Bekti lebih lanjut. Indra Bekti pun juga mengungkap bila dirinya merindukan layanan dari Dila. Kangennya itu adalah kalau di rumah itu aku tiduran di kasur, bunda di sebelah kiri itu duduk pakai tempat duduk dia suapi aku gitu, udah kayak raja ya, tutur Indra Bekti. Kendati demikian, pria berusia 45 tahun itu tetap sabar dan mengambil hikmah dari perceraian yang dialaminya. Ya kalau yang namanya pisahkan pasti sedih ya, cuma ya mungkin Allah kasih ini dululah apa mungkin supaya aku belajar dulu lagi seperti apa sih sebenarnya hubungan yang baik itu, kata Indra Bekti, bak sudah memikirkan matang-matang, Indra Bekti lantas akan rujuk dengan Aldila Jelita. Beruntungnya, diakui Indra Bekti niatannya untuk rujuk diterima Aldila Jelita. Diketahui Indra Bekti dan Aldila Jelita sudah resmi cerai sejak bulan April lalu. Kabar perceraian keduanya pun sempat menggegerkan publik, pasalnya Indra Bekti sendiri sedang di masa penyembuhan.